Sebelum merangkat semuanya mau bersih, tengoklah bersihnya Sampai orang rela mengambil pakai kain, digosok dulu Satu-satu jari-jari, satu-satu jari-jari harus bersih Ambil kuas untuk membersihkan itu rantai-rantainya Yang pandai pula mesin, di bukanya karburator Apa maknanya? Orang harus bersih Saya kenapa pede ceramah ini? Bersih Pakai wajah, bersih Dikasih sorban, bersih Malam inilah saya bang, baru kesorban sampai 2 biji Satu-satunya Lama udah ceramah, baru inilah sorban sampai 2 biji Itulah, balik dari Maroko tahun 2008 Hari inilah malam, luar biasa Ini tadi dikasih oleh seorang jamaah, wakil pula rompik Padahal saya selalu selama ini, itulah tak boleh penceramah ini mengejek Akhirnya datang ke diri sini So kaya-kaya kita, pakaian kita hanya 3 Satu di dalam, satu di luar, satu jake Kalau sampai 4, demam Rumpanya awak malamnya sampai 4 Semua yang dicakapkan itu balik Artinya bersih Dikasih ini bersih Dikasih rompi bersih Dikasih sorban bersih Pakai baju bersih Kuku bersih Manjarkan bersih Bersih Yang kotor Mata bersih Makanya bangun Gocok ibu Kepala Bersih Begitu juga Bersih, bersih Ditulis Kebersihan sebagian dari iman Hadis Itu bukan hadis Itu adalah Kata-kata hikmah Yang hadis adalah Suci itu Sebagian daripada iman Tapi tak bersalah Kita salahkan guru-guru TKMDA kita Yang sudah mengajarkan Al-Nazawfatu minal iman Al-Taburu syaturul iman Al-Nazawfatu minal iman Kata-kata hikmah Al-Taburu syaturul iman Hadis Nabi Muhammad S.A.W.T Kalau mau menghadapi kawan sesama King Motor Club saja harus bersih Bannya bersih Kenal portnya bersih Kenapa mau menghadapi Allah dengan kotor Telinga kotor Mata kotor Hati kotor Hati bersih Makanya apa kata agin Jagalah Jagalah hati Jangan kau rodai Jagalah hati Jendela hidup ini Kalau salah-salah sikit maafkan Bersihkan Bersihkan daripada hasad Bersihkan daripada dengki Bersihkan daripada busuk hati Bersihkan dari sum'ah Bersihkan daripada riyah Bersih Makanya selesai berhuduh Kita menghadapi kiblan Allah maja'al Minat tawwabil Wajah alim Mutatahhirin Jadikan aku orang yang mensucikan Ibu-ibu Bapak-bapak Semuanya sudah suci Bersihkan Tapi hati ini kadang masih kotor Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh Jangan-jangan hati dia kotor Kepala batutui hati berbunuh Bersihkan Alhamdulillah Belum lagi ada alat detektor kesucian hati Andailah di airport Sultan Syarif Kasim II ada detektor hati Lewat kita berbunyi dia Temp Busuk hati Temp Pak Bapak buka ikat pinggang Aku tak pernah pakai ikat pinggang Hah tak ada ikat pinggang Saya tak pernah sekalipun pakai ikat pinggang Gara-gara asyik risau detektor tuh Bunyi juga Pak Mana ada Ada Rupanya ada Murkabel Ada detektor Tapi ada detektor satu lagi Detektor apa itu Detektor busuk hati Allah Ta'ala sayang sama kita Bismillahirrahmanirrahim Allah sayang Maka tak dinampak kan Andai sekali busuk hati langsung nampak cilalik cilalik Sekali busuk hati Satu titik Sekali busuk hati Satu titik Mungkin muka kita ini udah titik-titik semua Oleh sebab itu maka jagalah ini Jangan sampai Kalau mau jalan-jalan acara ulang tahun King Motor Club aja Membawa bursi sebersih-bersihnya Tidak ada noda sikitpun Tidak ada becek sikitpun Padahal mau ditampilkan ke depan manusia Nia menengoknya manusia Bagaimana mau menghadap Allah SWT Yang akan ditampilkan Nia Kenapa Oleh sebab itu pelajaran yang ketiga adalah Kesucian Kita jaga kesucian Jangan sampai kita nondai Begitu diperiksa bersaranglah semuanya Sokirnya Alhamdulillah sudah bersih Bersih dari narkoba Bersih dari sabu-sabu Bersih dari putau Bersih dari mix-max Bersih dari vodka Bersih dari badweiser Bersih dari kapsburg Bersih dari kopi Kopi kok kok terpasar? Kopi campur spiritus Minum Menggelegak jantung ke panas sana Langsung cari palet Mati kau tak ada Oleh sebab itu kita jaga ini semua Alhamdulillah Namanya memang Kik Motor Club Tapi ternyata ke masjid Dari mana Ustaz tahu ke masjid? Saya dibawa dari masjid tadi Tak ada di bilang Ustaz nanti kami undang ya Silahkan datang sendiri Datang tak dijemput Balik tak diantar Waktu saya dijemput Disediakan motor Dibawa Bersih Ini kebersihan ini Mesti kita jaga Kalau ada sesuatu yang meragukan Tabayun Klarifikasi Ustaz sobhanat Saya senang dengan ceramah Ustaz Tapi ada satu yang saya tak senang Ini Ustaz saya tanyakan sama Ustaz Apa namanya? Kenapa Ustaz pakai peci itu Yang lu bulu-bulu banyak? Ini saya beli Dimana? Waktu ke Mesir kemarin Berapa harganya Pak Ustaz? Tak usah lah tanya-tanya Memangnya gak bapak? Saya mau minta belikan satu Kelerifikasi Jangan sampai ada fitnah Jangan ada dusta diantara kita Hubungan saya Alhamdulillah Dengan Ustaz Biliven Baik Dengan Pak Firmon Baik Dengan sahabat-sahabat baik Dengan Pak Sekdar Sampai hari ini baik Belum pernah kami Suhuzot Belum pernah macam-macam Sampai hari ini Sama orang baik Ada pun orang-orang yang memfitnah saya Saya sudah maafkan mereka lama Ustaz maafkan mereka Ya Dilemparnya Ustaz pakai batu Maka Ustaz maafkan? Saya lemparnya pakai bunga Ustaz kirimkan bunga-bunga Bunga-bunga Sudah dua kali Pak Ustaz? Tetap bunga Lalu tiga kali Yakitkan potnya ikut sekali Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Maka dalam maaf ini Mungkin selama persahabatan Mungkin dalam pertemanan Maka ini dijaga Dalam kehidupan Turing Kita mesti tahu Ustaz dari mana Tujuan ke mana Pulang ke mana Itulah hidup Dalam Turing Kita mesti ini Siap semuanya Gasnya Koplingnya Itulah hidup Dalam Turing Kita harus bersih Kita harus Inilah hidup Harus semuanya sempurna Kita ambil Mengambil pelajaran Tak perlu jauh ke bulan Nabi mengajak umat Mengambil pelajaran Yang dekat-dekat Tengoklah bagaimana Unta diciptakan Yang paling dekat Dengan mata orang Arab Unta Begitu bangun Tiran nampak Unta Jadi kalau untuk Kelompok King Motor Club Apakah kamu tidak Menengok bagaimana King diciptakan Itu yang paling dekat Dengan dia Unta yang begitu besar Bisa tidak minum Sampai 3 bulan Ada penyimpanan air Di tenggorokannya Siapa yang menciptakannya Allah SWT Maka ambil pelajaran Dekat Bagaimana langit Ditinggikan Bukit-bukit Bagaimana ditancapkan Bagaimana bumi Dihamparkan Ini kerak bumi Kerak bumi sama Macam karpet ini Guru gelombang Seandainya tidak ada Bukit yang menancap Seperti Kalau tidaklah dipasang Maka yang menancap Di permukaan bumi ini Adalah Gunung-gunung Makanya sampai Masanya nanti Gunung Kelut Gunung kidul Gunung Merapi Semua tercabut Wata kunul jibalu Kal ehnil Mau Fush Letakkan buru kambing Letakkan tampak tangan Mau Fush Seperti bulu yang ditiup Angin Begitulah Gunung Bromo Gunung Kidul Gunung Merapi Meletup semuanya Seperti bulu kambing Ditiup angin Seketika itu juga tercabut Maka kerak bumi pun Bergoncang Bergoyang Kita pun di atas ini Lihat mereka seperti Mabuk Mereka bukan mabuk Tapi azab Allah Yang dua Biasa Oleh sebab itu Apa yang akan kita bawa Menghadap Allah Hari itu tidak ada Harta Tata ada anak Ilaman Atallah Biqalbi Salib Menghadap Allah Membawa hati yang bersih Bersih Bagaimana dengan kulit daging Pak Ustaz Putih kemerahan Bagi yang tak nampak Putih kemerahan Terlalu jauh Sawah matang Putih kemerahan Kuning lamsat Di mata cacing Semuanya sama Karena cacing Tak punya mata Dia tidak punya kulit Makanya cacing Tak hidup di atas tanah Karena dia tak punya kulit Tak bisa kena cenar matahari Dia tak punya kaki Makanya dia dalam tanah Dia tidak punya mata Cacing tak punya mata Begitu kata Imam Al-Ja'is Peneliti Tak ada mata Tapi Allah Maha Adil Cacing diciptakannya hidung Yang tajam luar biasa Jarak penciuman cacing Radius 1 km Andai Abdul Somad Mati ditanam disini Digali Maka 1 km cacing-cacing Mencium baunya Yang pertama Busuk di badan ini Mata Yang pertama busuk Makanya perempuan Maling takut matanya hitam Maka sebelum tidur malam Dipotongnya timun Di atas Tak ada timun Tomat Besok pagi mau menyambal Tomat itu juga gila Membusuk hitam Mampu kalau kita tonton Pilih hantu Cina Kan hitam Tempelkan kertas Dan tidak Lalu kemudian Yang membusuk lagi Khusus Khusus ini Busuk Busuk Meletup Terus Keluarlah Ulat-ulat Nanah Darah Membusuk Sebulan dalam Tanah Membusuk Cacing-cacing pun Mencium Apa kata cacing Bro Mereka pun Dalam Habislah Daging Yang selama ini Daging Darah Tulang Kuku Bulu Sum-sum Habis Habis Makanya ketika kemarin Penggalian Makam Di PLTA Kota Panjang Berapa kampung Ketika digali Bawa Ustaz Soan Ketika digali Makam Datuk kami Tak ada Tapi tetap juga kami ambil Secara seremonial Kami pindahkan Kenapa? Karena kami tak ingin Baca Yasin Di atas kolam Jangan sampai Kau kemana Mozi Arab Kemana PLTA Yasin Kolam Maka dipindahkanlah Kuburan secara seremonial Artinya apa? Tulang belulang pun Habis tak berkesan Yang kau bawa Menghadap Allah Hanya Kalau pernah Ibu bersedekah Ini pintu masuk Sedekah Itu yang menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz itu pandai Ceramah aja itu Bukan pernah Dia bersedekah Ceramah 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 Saya mau nunjukkan Saya belum pandai Bula bersingkat Satu Dua Tiga Empat Lima Nampaknya Kalau untuk musyola Lima ratus Cukup lah Inilah yang akan Menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bawa semua Sebelum saya berubah pikiran Ada pun duit yang banyak Tak bisa menolong Nih Kadang ada orang Kalau dibawa Berzikir di masjid An-Nur Dibawa berzikir Di masjid An-Nur Ustaz Mustafa Saya yang boleh Siti menengok Duitnik Belum Rasa-rasa Nampak Presiden Sokarno Melampai Berapa banyak orang Bersedekah Lama Membuka dompet Apa yang mencari Mencari Kepatimu Rambat Kepatimu